Pemirsa hendak ditertibkan polisi pebalap liar di Depok, Jawa Barat justru nekat tabrak salah seorang anggota polisi. Polisi tersebut mengalami patah tulang. Beginilah video amatir yang menunjukkan pengejaran pelaku balap liar di Jalan Raya Bojongsari, Depok, Jawa Barat Sabtu dini hari. Pelaku terjatuh saat dikejar tim patroli perintis presisi lantaran kabur setelah menabrak seorang anggota polisi, Brip to Fuat. Sebelumnya tim patroli perintis presisi menerima laporan warga yang resah dengan aksi balap liar. Tim pun bergegas menuju lokasi dan membawa para pebalap liar langsung melarikan diri. Anggota tim pun melakukan pengejaran. Namun seorang pelaku memepetkan motornya ke arah motor korban hingga keduanya jatuh. Di sisi kanan, Brigadir Brip to Fuat ini melambahkan tangan kirinya untuk supaya dia merapat ke kiri dengan memperlambat laju kendaraannya. Namun tiba-tiba bukan yang mereka merapat ke kiri, tiba-tiba dalam bentuk sejajar ini, kecepatan tinggi, mereka langsung patah menabrakkan atau membenturkan ke anggota kami yang namanya Brigadir Brip to Fuat ini. Akibat peristiwa itu, anggota polisi yang menjadi korban mengalami patah tulang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!